Buang Air Besar Ye Chen Feng memuntahkan beberapa suap darah di bawah tekanan penuh dari tangga surga tingkat ke-9. Lengannya, yang menopang tangga surga tingkat ke-9, retak, dan sejumlah besar darah menyembur keluar tak terkendali. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Kamu Chen Feng. Melihat lengan Ye Chen Feng terluka dan dia batuk darah, hati Xia Wen di mengepal. Tanpa ragu sedikitpun, dia mengeluarkan medali perintah yang diberikan Luoshen padanya dan hendak menghancurkannya untuk menyelamatkan Ye Chen Feng. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang bahkan lebih menyelaukan dari matahari bersinar. Dengan kecepatan yang lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan cahaya, itu membombardir tingkat ke-9. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Tingkat ke-9 diserang oleh sinar cahaya putih ini dan bergetar hebat. Kekuatan penekan yang melonjak dari tingkat ke-9 terus-menerus pecah, sangat mengurangi tekanan pada Ye Chen Feng dan Semut Dewa Hitam. Tembok Langit Singluo. Tembok Langit Singluo sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerang tingkat ke-9. Melihat Tembok Langit Singluo mengambil inisiatif untuk menyerang tingkat ke-9, orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran semuanya tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Kelon Kaisar Bintang Senior benar-benar bergerak. Ye Chen Feng berani menyerang Singluo Sky City karena dua alasan. Salah satunya adalah penjaga ras manusia, Luo Shen, dan yang lainnya adalah Kelon Kaisar Bintang di Tembok Langit Singluo. Ketika dia melihat Kelon Kaisar Bintang bergerak, dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat. Dengan bantuan Kelon Kaisar Bintang, bahkan jika Luo Shen tidak muncul, dia masih memiliki kemampuan untuk menghancurkan warisan perlombaan surga dan membunuh satianya untuk membalas dendam Kaisar Pertempuran Pembantaian 8. Anda benar-benar tidak bisa membantu tetapi bergerak. Satianya melihat berkas cahaya yang menyerang tingkat ke-9 dan menghancurkan kekuatan penekan dinding Langit Singluo. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Sebagai penguasa kota tua Singluo Sky City, satianya mengetahui rahasia Tembok Langit Singluo. Dia juga tahu bahwa Kelon Terkuat Kaisar Bintang disembunyikan di ruang sembilan lapis Singluo Skywall. Dia ingin menghancurkan Kelon kedua Kaisar Bintang lebih dari sekali, tetapi dia selalu gagal. Setelah serangan pertama, benteng bintang surgawi, yang mengalir dengan cahaya putih, menembakkan seberkas cahaya lain yang membombardir sembilan tingkat tangga surgawi. Itu secara paksa mengguncang sembilan tingkat tangga surgawi dan menyelesaikan krisis yang dialami Ye Chen Feng dan Semut Dewa Hitam. Tinggalkan tingkat ke-9, saya akan menghadapinya. Sebuah suara yang kuat bergema di tembok langit berbintang, mengguncang sembilan langit dan menyebar ribuan mil. Pada saat berikutnya, terdengar suara retakan yang keras saat tembok bintang surgawi terlepas dari tubuh utama dan menabrak tangga surga tingkat ke-9. Ledakan. Dua harta tertinggi bertabrakan satu sama lain seperti dua meteorit, dan ledakan kekuatan yang dihasilkan menutupi seluruh kekosongan. Sementara tembok bintang surgawi dan sembilan tangga surgawi bentrok, Ye Chen Feng memanggil Qiangu Kiyu, Ikan Roh, Raja Pembantaian, dan Fu Qing Shan. Satianya, kami akan menyelesaikan dendam lama dan baru kami hari ini. Aku akan membunuhmu untuk membalas dendam untuk kaisar pertempuran delapan pembantaian. Meskipun satianya adalah yang paling kuat, Ye Chen Feng tidak mundur untuk membalas dendam atas delapan pertempuran pembantaian kaisar. Sebaliknya, dia menyerang dengan pedang kaisar surga. Ketika kaisar pertempuran delapan pembantaian mendengar raungan Ye Chen Feng, hati satianya kacau balau. Dia menatap Ye Chen Feng dan meraung, siapa kamu? Satianya bukan satu-satunya yang dikejutkan dengan nama kaisar pertempuran delapan pembantaian. Lian Xing juga tidak percaya. Dia sudah lupa sudah berapa lama sejak dia mendengar nama ini. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Chen Feng akan berhubungan dengan kaisar pertempuran delapan pembantaian. Orang yang akan membunuhmu. Dengan itu, kecepatan serangan Ye Chen Feng meningkat lagi. Pedang kaisar surga seperti sambaran petir yang menembus langit. Itu menembus ke arah tenggorokan satianya, ingin menembusnya. Sama seperti di Tian Suot yang sangat tajam menembus tenggorokan satianya, bintang-bintang kuno yang berkedip-kedip dengan cahaya bintang keluar dari mulut satianya dan memblokir serangan fatal Ye Chen Feng. Pada saat berikutnya, Heaven Suppressing Orb yang telah diwariskan selama bertahun-tahun muncul di dahinya. Kekuatan kota surga melonjak ke dalam tubuhnya dan terus meningkatkan kekuatannya. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan berhubungan dengan kaisar pertempuran delapan pembantaian. Namun, Anda masih jauh dari mampu membalas dendam untuknya. Dengan itu, satianya mengirimkan serangan telapak tangan ke arah Ye Chen Feng. Itu menyebabkan udara meledak dan memaksa Ye Chen Feng mundur. Ye Chen Feng, izinkan saya membantu Anda. Tubuh Xia Wendy yang tinggi dan cantik bersinar dan muncul di samping Ye Chen Feng. Dia bergabung dengan kekuatan gagak emas berkaki tiga dan bertarung bersamanya. Lian Xing, Bing Yun, jangan menunjukkan belas kasihan. Gunakan kekuatan kota surga untuk membunuh mereka. Satianya berteriak ke arah Lian Xing dan Sabing Yun yang sedikit pucat, yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian. Kekuatan Singluo Heaven City, kuatkan aku. Sabing Yun tahu bahwa pertempuran hari ini adalah masalah hidup dan mati. Dia tidak ragu untuk bergabung dengan kekuatan kota surga Singluo untuk meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, Lian Xing tampak tenggelam dalam pikirannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lian Xing, jika kamu tidak ingin melihat kami mati dan fondasi yang telah kami bangun dengan susah payah selama 10.000 tahun terakhir dihancurkan, maka gunakan kekuatan penuhmu. Jika kami kalah hari ini, tidak akan ada tempat bagi kami di benua bintang Luo. Ekspresi satianya menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat Lian Xing yang gelisah. Mendesah. Lian Xing menghela nafas pelan dan menggunakan kekuatan Heaven Suppressing Orb untuk bergabung dengan kekuatan kota surga Singluo. Begitu dia bergabung dengan kekuatan kota surga dan meningkatkan kekuatannya, semut dewa hitam yang tinggi dan kokoh tiba-tiba mendekatinya dan memukulnya. Pukulan itu, yang memiliki kekuatan lebih dari 100 juta jin, mendorongnya ke belakang beberapa ratus meter. Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan Singluo Heaven City membantunya menetralkan sebagian besar serangan, pukulan semut dewa hitam akan menghancurkan tubuhnya. Ketika semut dewa hitam menerbangkan Lian Xing, Ye Chen Feng dan Xia Wendi bergandengan tangan dan menyerang satianya. Qiangu Kiyu, yang telah mewarisi sebagian dari warisan Kelantian, menyalakan garis darah surgawinya dan menggunakan pedang salju terbang untuk menantang Sabinyun, yang telah mencapai puncak kaisar binatang tempur level 6. Tiga prajurit terkuat terjerat oleh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Di bawah kepemimpinan Jiang Xingchen dan dua kaisar binatang level 6 lainnya, para prajurit Istana Jiang, Bai dan Jasper seperti serigala dalam kawanan domba saat mereka membantai dengan gila-gilaan. Meskipun Po Jun dan Ren Tu termasuk di antara 10 peringkat teratas di Starfield, mereka bukan murid kota Xing Luotian, jadi mereka tidak membantu. Sebaliknya, mereka berdiri di samping dan menonton. Di sisi lain, Yu Feng, Blade Demon, dan Xie Jian Suying meningkatkan kekuatan mereka ke puncak dan ingin membantu para ahli dari Xing Luo Heaven City. Kemana Anda pikir Anda akan pergi? Tubuh Po Jun berkedip saat dia memblokir Yu Feng dan tiga lainnya. Dia mengarahkan palu meteornya yang berat ke arah mereka dan berkata dengan dominan. Po Jun, kami tidak akan menyalahkanmu jika kamu tidak membantu kami. Tapi jika kamu berani menghentikan kami, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Yu Feng memperingatkan dengan marah sambil menatap Po Jun, yang menghalangi mereka, dengan ekspresi jelek. Haha, hanya denganmu, Po Jun tertawa keras dan berkata dengan arogan. Setelah mengatakan itu, Po Jun melepaskan kekuatan yang mengejutkan dan melancarkan serangan sengit ke arah Yu Feng dan tiga lainnya. Sai, sepertinya waktu Xing Luo Heaven City benar-benar habis. Menyaksikan adegan di mana Po Jun tiba-tiba menyerang Yu Feng dan yang lainnya, jagal lapis baja ungu emas menebak identitas Po Jun. Setelah ragu-ragu sejenak, dia muncul di samping Po Jun dengan pedang berkepala naga di tangannya. Bersama-sama, mereka meluncurkan serangan ganas ke Yu Feng dan yang lainnya, benar-benar menekan serangan mereka. Ledakan Ketika pertempuran kacau semakin intens, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Tembok surga Xing Luo dan sembilan tangga surgawi yang telah bertabrakan berkali-kali tidak dapat menahan tekanan dan pecah pada saat yang bersamaan. Kekuatan yang mengerikan menyebabkan kehampaan runtuh, seolah-olah akhir dunia telah tiba. 982 Ledakan yang menghancurkan bumi terjadi di langit, menghancurkan susunan langit yang menutupi. Pada saat yang sama, beberapa ahli Xing Luo Heaven City kehilangan nyawa mereka di bawah serangan ganas dari tiga klan besar. Uji iklan tanda air Uji iklan tanda air Pakar satianya yang terlatih dengan cermat kehilangan nyawa mereka satu demi satu, tetapi itu tidak memengaruhinya sedikitpun. Dia terus menampilkan teknik dao yang kuat, dengan ganas menyerang Ye Chen Feng dan Xia Wendi, menekan serangan mereka. Pembantaian Doppelganger Boneka Pedang Samar-samar tidak mampu menahan serangan ganas satianya, Ye Chen Feng dan Xia Wendi memanggil Doppelganger mereka satu demi satu, mengepung satianya. Meskipun kekuatan suat pupet sangat berkurang tanpa sky crystal, tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan menjadi penghalang alami, terus-menerus menetralkan gerakan pembunuh satianya. Enam Gaya Bintang Guntur Kehendak yang mengejutkan dari jalan meledak dari tubuh satianya. Itu bergabung dengan kekuatan kota langit dan membentuk kekuatan yang menghancurkan bumi dari bintang guntur. Itu seperti gelombang pasang keras yang meledak ke arah Ye Chen Feng dan Ye Chen Feng. Diagram Dao Bintang Diagram Dao Hidup dan Mati Bima Sakti yang mempesona seperti angin dan guntur melonjak, tapi Xia Wendi tidak mundur. Sebagai gantinya, dia mendorong niat Dao Bintang dan niat Dao Hidup dan Mati ke ekstrim, mengubahnya menjadi dua diagram Dao, yang meledak menjadi enam gaya bintang guntur, terus-menerus merobek angin dan gelombang guntur. Setelah itu, tubuh Xia Wendi bersinar dengan cahaya bintang saat dia terus menebas sembilan pedang cahaya bintang, mengandalkan serangan absolutnya untuk mematahkan gerakan pembunuh satianya. Sembilan pedang cahaya bintang, kau anggota klan Xia. Satianya mengangkat alisnya, menebak identitas Xia Wendi melalui teknik Dao-nya. Kamu benar. Di bawah kendali Xia Wendi, Forbis Flux berubah menjadi binatang buas yang sunyi, mengeluarkan raungan yang menyayat hati saat membuka mulutnya yang berdarah untuk menggigit satianya. Ketika satianya mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menghancurkan empat bendera binatang, Ye Chen Feng menebas pedang surgawi tanpa batas, menebas ke arah tubuh satianya. Saat pedang menebas, niat Dao meletus, berputar di sekitar ujung pedang surgawi tanpa batas. Seolah-olah Dao tanpa batas berevolusi dari langit dan bumi, menebas ke arah dada satianya, secara paksa menghentikan serangannya yang terus-menerus. Jimat Dao Gunung Surgawi Satianya terpaksa mundur. Xia Wendi, dengan pemahaman diam-diam yang luar biasa, menembakkan jimat Dao Gunung Surgawi dari harta karun gudao. Itu menekan satianya seperti gunung, terus mengguncang tubuhnya. Teknik pedang seribu dasling-dasling Satianya memegang pedang pembantaian dan menusup puluhan kali dalam sekejap, berubah menjadi pedang cahaya menyilaukan yang terus-menerus menebas kei mountain dao talismen yang turun dari langit, dengan paksa memukul mundurnya. Suzaku Ding Dengan pemikiran dari Ye Chen Feng, Vermilion berkauldron terbang keluar dari tubuhnya. Saat Ye Chen Feng memuntahkan seteguk esensi darah ke dalam kuali burung Vermilion, jiwa burung Vermilion di dalam kuali burung Vermilion menjadi hidup, meningkatkan kekuatan ofensif kuali burung Vermilion. Kuali burung Vermilion membanting ke arah satianya dengan ekor api yang panjang. Bang Kuali burung Vermilion bertabrakan dengan gufansing milik satianya dan ledakan memekatkan telinga bergema di langit. Tebasan Pedang Horizontal Pada saat kedua harta karun gudao bertabrakan, Ye Chen Feng mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan dampak yang merusak. Dia menusuk dengan kecepatan ekstrim, menembus udara menuju dada satianya. Ketika satianya merasakan betapa mengerikannya pedang ini dan ingin menghindar, rasa pusing yang kuat melonjak ke laut jiwa, menyebabkan reaksinya menjadi sedikit lamban. Membelanjakan Suara daging yang ditusuk bisa terdengar. Pedang Kaisar Surga langsung menembus dadanya, menusuk ke arah jantungnya, ingin menembus dadanya. Namun, ketika Pedang Kaisar Surga, dengan kekuatan ofensifnya yang mencengangkan, menembus dada satianya, itu diblokir oleh kekuatan yang kuat. Bahkan dengan ketajaman Kaisar Surga pedang, itu tidak dapat menembus. Pedang Jiwa, Sekering Dengan serangannya diblokir, Ye Chen Feng segera menyatukan jiwa pedangnya ke Pedang Kaisar Surga, meningkatkan kekuatan ofensif pedang ini hingga batas maksimal. Dia menyerang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat kritis ini, tangan satianya bergerak perlahan seperti air yang mengalir. Kekuatan mengerikan dari kota surga melonjak dan dengan kejam menyerang Ye Chen Feng. Meskipun tubuh fisik Ye Chen Feng sebanding dengan artefak dao kelas menengah, dia tidak berani menerima serangan satianya secara langsung. Saat dia memanggil Arai Pedang Semesta untuk bertahan, satianya dengan cepat mundur, lolos dari bencana ini. Serangan Dewa Bintang Ketika satianya sedang menghindar, Xia Wendy secara misterius muncul di depan lintasan menghindar satianya. Garis keturunan Dewa Bintangnya tersulut, dan bayangan bintang dewa yang menakutkan muncul di tubuhnya, melancarkan serangan mematikan ke arah satianya. Bang! Satianya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, diserang dengan kejam oleh Star Godstrike. Pertahanan tubuhnya hancur, dan seluruh tubuhnya menabrak tanah seperti bola meriam, menciptakan lubang besar di tanah. Banyak ahli Singluo Heaven City tercengang saat melihat satianya, andalan Singluo Heaven City, dilukai oleh Ye Chen Feng dan Xia Wendy. Momen gangguan ini memungkinkan Kang Sung Chen dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan melukai berat satianya, sepenuhnya mengendalikan situasi. Ayah! Melihat satianya terluka, Sabing Yun, yang bertarung sengit dengan Qiangu Kiyu, juga terganggu. Dalam pertarungan antar ahli, kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kekalahan. Segel Langit Biru Qiangu Kiyu tidak menyanyiakan kesempatan bagus ini. Kekuatan surgawi yang melonjak berubah menjadi segel kuno hijau, yang berisi kekuatan penghancur yang tak tertandingi dan kekuatan surgawi yang tak terbatas, dan membombardir Sabing Yun. Merasakan bahaya, Sabing Yun secara naluriah bertahan melawan Blue Sky Sail yang menakutkan. Setelah serangan pertama, Qiangu Kiyu melanjutkan dengan serangan lainnya. Dia mengedarkan seni rahasia Langit Biru secara ekstrim, dan serangan ganas datang satu demi satu, membuat Sabing Yun tidak punya kesempatan untuk mengatur nafas. Di bawah serangan ganasnya, serangan Sabing Yun ditekan, dan dia terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Situasi Lian Xing bahkan lebih berbahaya. Dia telah bergabung dengan kekuatan Singluo Heaven City. Meskipun dia dekat dengan Nirvana, dia jauh dari tandingan Semut Dewa Hitam. Darah yang menyembur dari mulutnya telah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Jika bukan karena kekuatan Singluo Heaven City terus mengalir ke tubuhnya, dia pasti sudah kehilangan kemampuan untuk bertarung dan dibunuh oleh Semut Dewa Hitam. Satianya, situasimu sudah berakhir. Dengan patuh menerima kematianmu. Setelah menguasai situasi, Ye Chen Feng dan Xiaowendi terus melancarkan serangan ganas ke arah satianya. Untuk membunuhnya dalam satu gerakan, Ye Chen Feng memanggil susunan pedang kosmos dan menggabungkan jiwa pedangnya ke dalamnya. Dia mengendalikan arah pedang kosmos untuk menyerang satianya, ingin membunuhnya dalam satu gerakan untuk membalas Kaisar Perang Delapan Sa. Siapa-siapa-siapa? Di bawah serangan arah pedang kosmos dan dua diagram dao, pelanggaran satianya benar-benar hancur. Cahaya pedang yang tajam menembus tubuhnya, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Seni rahasia Gu Fan Xing Meski dalam bahaya, satianya mengatupkan giginya dan bertahan. Dia terus-menerus menggabungkan kekuatan kota surga ke dalam tubuhnya, mengubahnya menjadi bintang besar yang dengan paksa merobek susunan pedang kosmos. Pengapian Garis Darah Naga, Transformasi Naga Sejati Melihat bahwa satianya telah meminjam kekuatan kota surga untuk menghancurkan susunan pedang kosmos, Ye Chen Feng dengan tegas menyalakan penyalaan garis darah naganya, meningkatkan kekuatan jiwanya sebanyak tujuh kali. Dia berubah menjadi naga sejati yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya, dengan keras menabrak Gu Fan Xing, yang berada di bawah tekanan besar. Ledakan True Dragon yang menakutkan langsung menembus pola bintang kuno dan menghancurkan pertahanan satianya. Itu dengan keras menghantam tubuhnya, menyebabkan dia jatuh dari langit ke tanah sekali lagi. Ini sudah berakhir. Ye Chen Feng dan Xiaowendi sama-sama menggunakan jurus pamungkas mereka untuk membunuh satianya. Mereka ingin mengambil nyawanya saat dia jatuh. Kamu ingin membunuhku? Coba lagi di kehidupanmu selanjutnya. Satianya meraung dan mengeluarkan bola cahaya hitam pekat seukuran kepalan tangan yang disegel dengan sejumlah besar rune terlarang. Dia menggunakannya untuk memblokir keterampilan dao yang masuk. Ketika rune terlarang pada bola cahaya akan dihancurkan oleh jurus pamungkas Ye Chen Feng dan Xiaowendi, satianya menggunakan tangannya yang berlumuran darah untuk menghancurkan bola cahaya itu. Kekuatan penuntun jiwa yang luas menyebar dan menutup kekosongan. 983 Lihat? Ada kuburan di langit. Surga? Apa yang terjadi? Mengapa ada fenomena seperti itu pada saat kritis seperti itu? Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Melihat kuburan yang tampak aneh di langit karena kekuatan bimbingan jiwa, para penonton yang bersembunyi di kejauhan melebarkan mata karena terkejut. Makam Surgawi? Mengapa Makam Surgawi muncul? Mungkinkah ada lebih banyak jiwa selestial di Makam Surgawi? Meskipun Avatar Luosen membunuh jiwa Empirian terkuat, Makam Surgawi sangatlah luas. Kemungkinan besar ada jiwa selestial lain di dalamnya. Ini membuat Ye Chen Feng merasa sedikit bermasalah. Hei Yan, di kota Surgawi Singluo, aku adalah surga, satu-satunya penguasa. Di sini, tidak ada yang bisa menggoyahkan saya. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalami teror sebenarnya dari kota Surgawi Singluo. Satianya, yang berlumuran darah dan terluka parah, mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Dia mengendalikan kekuatan bimbingan jiwa untuk membuka Makam Surgawi yang tampak aneh. Pada saat berikutnya, Satianya menyulut darah dalam jumlah besar dan menggunakan darahnya sendiri sebagai panduan untuk secara paksa memanggil jiwa Surgawi di Makam Surgawi untuk membantunya. Sia Wendi, kita harus menghentikannya dengan cepat. Jangan biarkan dia memanggil jiwa Surgawi. Jika tidak, hidup kita akan berada dalam bahaya. Melihat darah dan darah satianya terus mengalir ke Makam Surgawi, Ye Chen Feng dan Sia Wendi segera melancarkan serangan kesatianya. Mereka ingin menghancurkannya dan menghentikannya memanggil jiwa Surgawi. Sangat terlambat. Aliran energi kematian jatuh dari Makam Surgawi seperti sungai perak yang jatuh, menyerang Ye Chen Feng dan Sia Wendi. Formasi Pedang Kosmos, gabungkan. Ye Chen Feng menggerakkan tangannya dan mengendalikan 18 pedang kosmos yang berputar untuk bergabung menjadi satu, membentuk pedang besar yang dapat membelah langit dan bumi. Itu membawa kekuatan langit dan bumi saat menebas ke arah aliran energi kematian yang turun. Sia Wendi juga meluncurkan serangan yang pasti membunuh pada saat ini. Proyeksi Dewa Bintang menyala, dan kekuatan niat Dao mencapai batasnya. Diagram Dao Bintang dan Diagram Dao Hidup dan Mati muncul secara berurutan. Boom-boom. Pedang kosmos dan dua diagram Dao menghantam aliran energi kematian yang turun. Kekuatan mengerikan itu langsung meledakan lubang besar di aliran energi kematian dan membombardir saatiannya. Tetapi pada saat ini, lebih banyak energi kematian turun seperti air terjun yang dahsyat, secara langsung menghancurkan gerakan pembunuhan yang dilakukan oleh Ye Chen Feng dan Sia Wendi. Roh heroik, klan manusia ingin menghancurkan warisan klantian saya. Saya meminta roh kepahlawanan untuk melindungi warisan klantian saya, membunuh musuh yang kuat, dan melindungi warisan klantian saya selama ribuan tahun. Satiannya berteriak dengan saleh saat dia melepaskan blutkinya yang kuat. Woo-woo-woo. Serangkaian tangisan yang menusuk tulang terdengar. Di bawah daya tarik kekuatan pemandu jiwa dan kekuatan kidarah, tiga jiwa ras surgawi yang sangat kuat keluar dari makam surgawi dan muncul di kota langit berbintang surgawi. Jiwa klantian, bagaimana mungkin ada keberadaan yang begitu menakutkan di kota surgawi Singluo? Rahasia apa yang disembunyikan di sini, dan apa warisan dari klantian? Saya pikir Singluo Sky City akan berubah, tetapi sekarang tampaknya yang kalah adalah tiga keluarga besar. Banyak orang tidak mengetahui rahasia kota langit Singluo, dan mereka tidak tahu bahwa warisan kota langit Singluo berasal dari klantian. Merasakan teror dari tiga jiwa klantian yang terbang keluar dari makam langit, mereka semua tertegun. Kang Sung Chen, Bai Feng, dan yang lainnya, yang memiliki keunggulan absolut dan pada dasarnya mengendalikan situasi, juga mengungkapkan ekspresi serius. Meskipun mereka tidak bertarung, mereka bisa merasakan bahaya yang mendalam dari tiga jiwa klantian. Munculnya tiga jiwa klantian telah mengubah situasi, menempatkan mereka dalam bahaya. Boom-boom-boom. Ledakan gemuruh terdengar di udara. Tiga jiwa klantian melepaskan energi jiwa yang menakutkan yang membombardir Ye Chen Feng dan Xiaowendi, secara langsung membubarkan serangan mereka dan menerbangkan mereka. Guru, berhati-hatilah. Semut Dewa Hitam melihat bahwa Xiaowendi dalam bahaya dan dengan tegas menyerah untuk membunuh Lian Sing. Itu terbang menuju Xiaowendi dengan aura iblis yang mengerikan dan menghalangi di depannya, membantunya melarutkan gerakan pembunuhan dari tiga jiwa klantian. Begitu kuatnya, ketiga jiwa klantian ini begitu kuat saat mereka masih hidup. Mereka pasti melampaui saya. Melihat teror dari tiga jiwa klantian, Semut Dewa Hitam, yang aura iblisnya melonjak di dalam tubuhnya, mengungkapkan ekspresi muram. Dengan kekuatannya, paling banyak hanya bisa menangani satu jiwa klantian. Jika dikelilingi oleh tiga jiwa klantian pada saat yang sama, itu akan hancur. Hei Yan, kamu bisa memaksa keluar rahasia kuno Sing Luo Sky City. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa bangga. Melihat kemunculan tiga jiwa klantian yang langsung mengubah situasi dan mengintimidasi semua orang, satianya mengungkapkan ekspresi menyeramkan. Huff, Anda ingin membalikkan keadaan hanya dengan tiga jiwa dari klantian. Kamu terlalu naif. Xiaowendi dengan dingin mendengus dan mengeluarkan medali yang diberikan Luo Sen padanya. Dalam situasi berbahaya ini, Xiaowendi tidak punya pilihan selain menggunakan kartu truf ini untuk menghadapi tiga jiwa klantian. Dengan baik. Suara retakan yang renyah terdengar saat Xiaowendi menghancurkan medali itu. Energi yang kuat menyebar dari medali dan berubah menjadi avatar jiwa Luo Sen. Itu mengenakan jubah taois kuno dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Itu kamu. Melihat wajah tua Luo Sen, tiga jiwa dari klantian segera mengenalinya. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut dan tidak berani mendekatinya. Kalian tiga jiwa dari klantian, mengapa kalian keluar untuk menimbulkan masalah alih-alih tinggal di pemakaman Tianling? Avatar Luo Sen dengan dingin memandangi tiga jiwa klantian dan berbicara dengan niat membunuh. Hal lama, anda ingin mengancam hidup kami hanya dengan sisa jiwa. Tiga jiwa dari klantian sombong. Meskipun mereka sedikit khawatir dengan kekuatan avatar Luo Sen, mereka tidak mundur. Itu cukup untuk membunuhmu. Saat dia berbicara, avatar Luo Sen maju selangkah dan muncul di depan tiga jiwa klantian seperti bayangan ilusi. Sejumlah besar niat dao melonjak keluar dari tubuhnya seperti cahaya bintang dan melancarkan serangan sengit ke arah mereka. Meskipun itu hanya sebuah avatar, kekuatan avatar Luo Sen berada di luar imajinasi semua orang. Dengan mengangkat tangannya, jiwa Tian Klan dikirim terbang. Ayah, siapa tahu istua ini? Setelah melihat avatar Luo Sen melawan tiga jiwa klantian, Sabinyun, yang mundur ke sisi satianya, menggigit bibirnya dan berbicara dengan luka berat. Bukan hanya dia, tetapi bahkan satianya tidak menyangka bahwa pihak Ye Chen Feng akan memiliki kartu truf seperti itu. Dia tidak tahu, dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Luo Sen tidak muncul selama beberapa puluh ribu tahun. Jadi, satianya dan Lian Xing belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak mengetahui identitasnya. Ayah, jika tingkat ke sembilan dari tangga langit hancur dan tiga jiwa dari klantian dikalahkan, apakah kita masih memiliki sesuatu untuk diandalkan? Sabinyun awalnya berpikir bahwa dengan munculnya tiga jiwa dari Tian Klan, situasinya akan segera berbalik. Namun, kenyataan memberinya pukulan berat, membuatnya merasa tidak nyaman. Jangan khawatir, klantian tidak akan membiarkan warisan mereka dihancurkan. Orang yang tertawa terakhir pasti kita, satianya. Cahaya pembunuh melintas di matanya saat dia melirik Lian Xing dan Sabinyun. Senior, kami akan membantu Anda. Ye Chen Feng tidak yakin apakah avatar Luo Sen akan muncul. Jadi, avatarnya adalah kartu truf terkuatnya. Untuk mencegah kecelakaan, Ye Chen Feng, Xia Wendi, Qiangu Kiyu, dan Semut Dewa Hitam bergegas maju untuk membantu avatar Luo Sen menangani jiwa klantian. Mereka ingin membunuh mereka secepat mungkin dan mengendalikan situasi. 984 Baiklah, mari kita akhiri ini dengan cepat. Klon Luo Sen mengangguk. Sejumlah besar kehendak dao terus memadat menjadi berbagai bentuk serangan, menyerang jiwa klan ilahi, yang merupakan yang terkuat, dan menekan serangannya. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Tuan, hati-hati. Semut Dewa Hitam memperingatkan saat dia berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Kekuatan yang menakjubkan meletus dari tubuhnya saat dia menyerang salah satu jiwa ras ilahi dan terlibat dalam pertempuran sengit. Ayo pergi. Ye Chen Feng dan yang lainnya juga tidak ragu. Mereka semua menyulut kekuatan garis keturunan mereka dan menyerang jiwa ras ilahi terakhir, yang kekuatannya sebanding dengan Nirvana. Segel Langit Biru Saat Ye Chen Feng dan yang lainnya mendekat, jiwa ras ilahi membuka mulutnya dan mengeluarkan segel cahaya. Segel itu seperti gunung yang mengjulang tinggi saat menabrak jiwa ras ilahi. Meskipun Ye Chen Feng dan Kiangu Kiyu sama-sama mengembangkan teknik langit hijau dan membentuk segel langit biru, segel langit biru mereka jauh lebih rendah daripada segel langit biru yang dibentuk oleh jiwa ras ilahi. Boneka Pedang Ketika Ye Chen Feng melihat bahwa Clear Sky Cell yang seperti gunung hendak menyerangnya, dia memanggil boneka roh pedang dan menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk menghadapi Clear Sky Cell. Ledakan Blue Sky Cell menyerang suat pupet, langsung menghabiskan setengah dari energinya. Kekuatan ledakan yang mengerikan meledak di tubuh boneka pedang dan memaksanya mundur. Pedang surgawi tanpa batas. Serangan Dewa Bintang. Miriat Daosuat sebagai satu. Memanfaatkan kesempatan ketika boneka roh pedang berbenturan langsung dengan segel langit biru, Ye Chen Feng dan dua lainnya meningkatkan kekuatan dao wheels mereka hingga batasnya dan mengeksekusi gerakan membunuh mereka. Seperti meteor yang jatuh ke tanah, mereka menyerang jiwa ilahi. Kekuatan yang menakutkan itu seperti samudera yang tak terbatas, menutupi langit dan menutupi matahari. Itu dengan kejam menabrak jiwa kelantian, dengan paksa menyebabkan retakan muncul di tubuhnya. Manusia lemah, aku akan melahapmu. Dengan tubuhnya yang terluka, jiwa ras ilahi segera mengamuk. Itu meminjam kekuatan makam surgawi untuk memperbaiki retakan di tubuhnya. Itu kemudian melepaskan serangan terkuatnya ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Petir awal ungu. Petir adalah musuh semua jiwa. Ye Chen Feng segera melepaskan Purple Beginnings Lightning sebagai tanggapan atas serangan jiwa Divine Rache. Petir suci yang ganas menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi naga petir raksasa. Guntur meraung, dan kekuatannya menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh ruang. Dis Dao Surgawi. Jiwa Celestial menjadi serius. Itu segera memobilisasi kekuatan langit untuk membentuk piringan Dao Surgawi. Itu dengan paksa memblokir naga petir dan terus-menerus mencabik-cabiknya. Burung Vermilion. Jimat Dao Gunung Surgawi. Serupa boneka setan. Ketika jiwara Surgawi bentrok langsung dengan guntur suci awal ungu, Ye Chen Feng dan dua lainnya melepaskan gerakan pembunuhan mereka satu demi satu. Mereka menyerang kehampaan yang berputar, menyebabkan ruang menjadi kabur dan Dis Dao Surgawi, ingin menghancurkannya. Ledakan, 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 ledakan mengerikan terdengar tak henti-hentinya. Gelombang kejut dari ledakan itu seperti murka dewa. Mereka menyebar ke segala arah, menyebabkan retakan muncul di tembok kuno kota Surgawi Singluo. Melihat kompas Dao Surgawi tidak mampu menahan serangan ganas Ye Chen Feng dan yang lainnya, jiwaras Surgawi meminjam kekuatan makam Surgawi dan tiba-tiba menggunakan kekuatannya. Itu mendorong dua harta Dao kuno yang besar, dan dua klon yang menakutkan mendekati Ye Chen Feng dan yang lainnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, Heavenly Dao Dis meledak. Kekuatan ledakan yang mengerikan meledak ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Meskipun Ye Chen Feng dan yang lainnya berhasil mengelak tepat waktu, mereka masih terluka oleh ledakan cakram Dao Surgawi. Selain Ye Chen Feng, tubuh Xia Wendy dan Qiangu Kiyu terluka dalam berbagai tingkatan. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulut mereka. Diagram Setan Darah Meskipun bakat Ye Chen Feng dan yang lainnya belum pernah terjadi sebelumnya, mereka masih bukan tandingan jiwaras ilahi dengan kekuatan Nirvana. Ye Chen Feng dengan cepat memanggil Diagram Setan Darah, menggunakan artefak jahat ini untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Ayo pergi bunuh Qiangu Kiyu dulu, lalu Heian. Satianya dan dua lainnya menstabilkan luka mereka dan menyerang Ye Chen Feng dan yang lainnya bersama-sama. Mereka ingin memanfaatkan pengalaman mereka untuk membunuh Qiangu Kiyu, yang relatif lebih lemah. Ketika satianya dan yang lainnya mendekat dengan kekuatan kota surga Wisingluo, Kang Sung Chen dan yang lainnya mencegat mereka. Menggunakan harta karun dao mereka, mereka melancarkan serangan ke satianya dan yang lainnya, mengalihkan perhatian mereka dan mencegah mereka mendekati Ye Chen Feng dan yang lainnya. Pacaran kematian Mata satianya dipenuhi dengan niat membunuh. Enam gaya bintang guntur melonjak dengan gila-gilaan, menghancurkan serangan Kang Sung Chen dan yang lainnya, memaksa mereka mundur. Namun, Kang Sung Chen dan yang lainnya telah hidup lebih dari 10.000 tahun. Mereka punya banyak kartu truf. Ditambah dengan fakta bahwa mereka adalah kaisar binatang tempur level 6, mereka mampu menahan enam gaya bintang guntur untuk sementara waktu. Mengalahkan tentara, menurut Anda siapa yang akan tertawa terakhir? Meskipun Ren Tu memilih pihak Ye Chen Feng di saat-saat terakhir dan bergabung dengan Defeating Armies untuk melukai Yu Feng dan yang lainnya, dia tidak pernah menyangka kota surgawi Singluo akan memiliki begitu banyak rahasia. Melihat situasi kacau di hadapannya, dia merasakan sedikit kegelisahan. Karena dia tahu jika dia memilih pihak yang salah, apa yang menunggunya adalah kematian. Kemenangan untuk warisan ras manusia. Defeating Armies memandang orang-orang yang bertarung sengit dengan tatapan yang dalam dan melontarkan kata-kata ini. Mengapa hal-hal berkembang sejauh ini? Ren Tu menghela nafas pelan. Dia menyesali kecerobohannya barusan, yang membuatnya memutuskan jalan mundurnya sendiri. Setelah menyatu dengan kekuatan blood dimendiagram, kekuatan Ye Chen Feng meningkat tajam, mencapai level 5 combat Beast Emperor. Namun, dibawah pengaruh kekuatan jahat dari diagram setan darah, jiwa Ye Chen Feng menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali, dan aura jahat yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Namun, dibawah kendali otak pemakan dewa, kekuatan jahat yang menyerang pikiran Ye Chen Feng dilahap. Ye Chen Feng segera memanggil formasi pedang Kiankun dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan jiwa ras ilahi. Dengan kekuatan kaisar binatang tempur level 5, kendali Ye Chen Feng atas formasi pedang Kiankun meningkat secara eksponensial. Dengan bantuan Xiaowendi dan Qiangu Kiyu, jiwa ras ilahi secara bertahap ditekan. Formasi pedang Kiankun, menyatu menjadi satu. Ketika jiwa ras ilahi ditekan, Ye Chen Feng segera menggabungkan jiwa pedangnya ke dalam formasi pedang Kiankun. Dia mengendalikan 18 pedang Kiankun untuk bergabung bersama dan menyerang dengan Xiaowendi dan Qiangu Kiyu. Namun, ketika Ye Chen Feng mengendalikan formasi pedang Kiankun untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, dua bayangan yang sangat cepat muncul, melebihi kecepatan cahaya. Mereka memegang pedang pembunuh yang sangat tajam dan menikam Ye Chen Feng. Pada saat kritis ini, kedua raja asasin yang bersembunyi selama ini bergerak. Mereka ingin melukai Ye Chen Feng dengan parah. Waktunya sempurna. Ye Chen Feng, yang mengendalikan cincin Kiankun, tidak dapat mengelak, dan Xiaowendi serta yang lainnya tidak dapat menyelamatkannya. Namun, wajah Ye Chen Feng tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan, juga tidak berusaha menghindar. Dia membiarkan kedua raja asasin menikamnya dari belakang. Siapa? Siapa? Pertahanan kekuatan jiwa Cici dihancurkan, dan pedang pembunuh yang sangat tajam menusup punggung Ye Chen Feng, mengirimkan darah berceceran di udara. Namun, setelah menusup kulit Ye Chen Feng, kedua raja pembunuh menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang mereka berikan, pedang pembunuh mereka tidak dapat menembus lebih jauh. Tubuh Gadvin Ye Chen Feng, yang sebanding dengan alat dao bermutu tinggi, mampu sepenuhnya memblokir pedang pembunuh. Saat mereka terkejut dan ingin segera mundur, kekuatan pusing yang mengerikan meledak dengan keras ke lautan jiwa mereka, menyebabkan mereka merasa sedikit pusing. Merasakan bahaya, mereka dengan paksa menghilangkan pusing. Pada saat ini, tangan Ye Chen Feng dengan cepat membentuk serangkaian segel tangan. Niat dao yang melonjak dan lebih dari 100 juta kilogram kekuatan melonjak ke segel langit biru sebelum menabrak mereka. Bum-bum-bum. Dua ledakan besar meletus. Tubuh kedua raja pembunuh diledakkan oleh segel langit biru, dan mereka mati di tempat. Pembunuhan Ye Chen Feng yang mendominasi dua raja pembunuh mengejutkan banyak orang. Kekuatannya yang menakutkan telah meresap ke dalam jiwa setiap orang. 985. Tak satu pun dari kita harus hidup di dunia ini. Mari kita binasa bersama. Seketika Ye Chen Feng membunuh dua raja pembunuh, raungan marah mengguncang sembilan langit. Jiwa Ras Langit, yang berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam pertempuran dengan klon Luo Shen, tidak ragu untuk membakar tubuh jiwanya dan meminjam kekuatan makam surgawi untuk memberikan pukulan fatal pada klon Luo Shen, ingin menghancurkannya. Bang-bang. Avatar Dewa Luo mengungkapkan ekspresi serius saat kekuatan kematian yang dapat menghancurkan langit dan bumi runtuh. Dia tidak ragu untuk meledakkan kedua tangannya, mengubahnya menjadi Yin Yang Dis. Di dalam Yin Yang Dis, dua ikan kecil yang terbentuk dari Dao Wil perlahan berenang. Yin Yang Pisces Dis, break. Avatar Luo Shen meraung, dan piringan Yin Yang dengan ikan kecil yang mengalir di atasnya naik untuk menemui energi kematian yang masuk, dengan keras memukul mundurnya. Kemudian, ledakan yang cukup keras hingga membuat gendang telinga seseorang meledak tiba-tiba terdengar. Itu mengguncang kehampaan hingga retak dan mengisi ruang dalam beberapa mil. Tidak. Di bawah serangan kekuatan penuh Dis Yin Yang Pisces, kekuatan kematian yang masuk secara bertahap tersebar. Jiwa perlombaan langit, yang kekuatan jiwanya terbakar, melolong menyakitkan saat dihancurkan oleh piringan Yin Yang Pisces, menghilang di antara langit dan bumi. Tidak baik. Satianya dan dua lainnya telah benar-benar menekan Jiang Xingchen dan dua lainnya dalam hal pelanggaran, memaksa mereka mundur selangkah demi selangkah. Ketika mereka melihat Avatar Luo Shen meledakan jiwa ras ilahi, hati mereka jatuh ke dasar. Klon Kaisar Bintang sedang mengendalikan tembok surgawi Singluo untuk bertarung melawan sembilan lapisan surgawi. Jika jiwa ketiga ras langit dihancurkan, kecuali mereka memiliki bala bantuan yang kuat, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Namun, Satianya tidak yakin apakah ada ras langit maha kuasa yang tinggal di benua Singluo setelah bertahun-tahun. Jika tidak ada, maka mereka tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Seni Gu Fan Xing Situasinya kritis. Satianya dan Lian Xing, yang memiliki hati yang rumit, bekerja sama untuk membentuk beberapa Gu Fan Xing yang tercakup dalam pola dao. Mereka membombardir kelompok Kang Sungchen, menerbangkan mereka. Kemudian, mereka mendekati kelompok Ye Chen Feng, ingin membunuh kelompok Ye Chen Feng terlebih dahulu. Berdengung. Saat Satianya dan dua lainnya mendekat, riak muncul di depan mata mereka. Kelompok Ye Chen, yang kehilangan kedua lengannya, berdiri di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Mari kita lakukan ini bersama. Melihat Kelompok Ye Chen meledakan lengannya, Satianya dan dua lainnya mengendalikan or penekan surga untuk meminjam kekuatan kota surga untuk menyerangnya. Mereka ingin meminjam kekuatan eksternal untuk membunuhnya. Menghadapi serangan kota surgawi, Kelompok Ye Chen tidak menghindar. Dengan sedikit pergeseran tubuhnya, dia berubah menjadi pedang dan menebas. Pedang yang menakutkan mungkin secara langsung merobek energi kota surgawi saat menebas ke arah Satianya dan dua lainnya. Gu Fan Xing. Wan Bing Pan. Kembaran Xing Luo. Luo Shen berubah menjadi pedang dan menebas cahaya pedang. Satianya dan dua lainnya segera mengendalikan harta karun Gu Dao mereka untuk bertahan dari serangan pedang ini. Setelah serangan itu, Kelompok Ye Chen, yang kehilangan kedua tangannya, terus menyerang. Mengandalkan kekuatan absolutnya, itu secara paksa menekan Satianya dan dua lainnya. Segera, Sa Bing Yun, yang paling lemah, terluka parah oleh tiruan Luo Shen. Dia meninggalkan awan darah di udara dan jatuh ke tanah. Aho-Aho. Sementara klon Luo Shen dengan ganas menyerang Satianya dan dua lainnya, Semut Dewa Hitam terus-menerus mengeluarkan raungan yang mengejutkan dan melepaskan energi iblis yang kuat untuk menyerang. Di bawah serangan abis-habisannya, jiwa ras ilahi yang bertarung sengit dengannya semakin terluka. Kekuatan makam surgawi yang terus-menerus meresap ke dalam jiwa perlombaan ilahi tidak dapat memperbaiki retakan di tubuh jiwanya. Terbesar. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar di atas kehampaan yang kacau. Tangga surgawi sembilan tingkat tidak dapat menahan serangan tembok surgawi Singluo. Tiba-tiba, retakan muncul di atasnya. Tabrakan yang mengerikan menyebabkan gunung di kejauhan retak. Retakan itu sehalus cermin. Buk-buk Serangan mereka dilawan oleh klon luo sen, dan tangga surgawi sembilan tingkat tidak dapat menahan tembok surgawi Singluo. Ini menyebabkan satianya dan dua hati lainnya jatuh ke jurang maut. Meskipun satianya tidak mau menerima nasibnya dan tidak ingin mati, dia sudah menggunakan semua kartu trufnya. Tidak ada cara lain untuk membalikkan keadaan. Satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka adalah surga. Gunung dan sungai setan menangis. Semut Dewa Hitam memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan energi dan kekuatan iblis terkuatnya. Itu dengan paksa menggunakan kemampuan garis keturunannya dan meluncurkan serangan terkuatnya ke jiwa ras ilahi. Energi iblis yang menakutkan itu seperti badai yang dahsyat. Itu dengan kejam membombardir tubuh jiwa ras ilahi, langsung menghancurkannya dan membunuh jiwa ras ilahi kedua. Setelah membunuh lawannya, Semut Dewa Hitam, yang energi iblisnya membumbung tinggi ke langit, segera muncul di samping Xiaowendi, yang menyerang dengan sekuat tenaga. Bersama-sama, mereka menyerang jiwa ras ilahi terakhir. Dengan bantuan Semut Dewa Hitam, tekanan pada Ye Chen Feng dan yang lainnya sangat berkurang. Di bawah serangan ganas mereka, luka jiwa ras ilahi menjadi semakin serius. Itu tidak bisa menahan serangan mereka yang seperti gelombang. Situasinya sudah berakhir, situasi satianya dan yang lainnya sudah berakhir. Untungnya, saya bertaruh pada harta yang tepat dan berdiri di tim yang tepat. Jika Heian itu mengendalikan Singluo Heaven City, saya seharusnya bisa mendapatkan banyak manfaat setelah berkontribusi begitu banyak. Melihat situasinya, Ren tuh diam-diam menghela nafas lega. Senyum tipis muncul di wajahnya yang dingin dan sombong saat dia berfantasi tentang masa depannya yang indah. Off, off. Klon Luosen tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan terus menebas lampu pedang yang tiada taranya. Itu menembus Gu Fan Xing satianya dan Lian Xing dan mengirim mereka terbang. Mereka semua terluka parah pada saat bersamaan. Satianya dan dua lainnya terluka. Ye Chen Feng dan yang lainnya juga memiliki keuntungan yang luar biasa dan sangat melukai jiwa ras ilahi terakhir. Pada akhirnya, jiwa ras ilahi tidak dapat menahan serangan ganas Ye Chen Feng, semut Dewa Hitam, dan yang lainnya. Itu dengan enggan menghancurkan tubuh jiwanya sendiri dan melancarkan serangan fatal pada Ye Chen Feng dan yang lainnya. Namun, dengan semut Dewa Hitam dan tiga klon bertahan, Ye Chen Feng dan dua lainnya tidak terluka. Satianya, bajingan yang membunuh Tuhan dan leluhurmu. Situasinya sudah berakhir. Mati. Melihat satianya yang jatuh ke tanah dan menciptakan kawa besar, Ye Chen Feng langsung menyatu dengan Pedang Langit Kaisar dan menusuk ke depan dengan Pedang Linear. Dia ingin mengakhiri kehidupan penuh dosa satianya. Tiba-tiba, batuk aneh bergema. Seorang wanita tua bungkuk dengan rambut seputih salju dan mengenakan jubah kuning muncul di depan satianya. Dia memegang tongkat berkepala naga. Dia mengulurkan dua jari ke arah Pedang Kaisar Langit yang menyodorkan. Berdengung. Serangkaian teriakan Pedang yang memekakan telinga terdengar. Kaisar Pedang Langit yang bisa menembus kaisar binatang tempur level 6 ditangkap oleh jari-jari keriput wanita tua bungkuk itu. Kekuatan yang melebihi imajinasi Ye Chen Feng melewati Pedang Langit Kaisar dan ke lengannya. Itu langsung melepaskan tangan kanannya yang memegang Pedang Kaisar Langit, melukai lengannya dan membuatnya terbang. Kamu Chen Feng. Melihat Ye Chen Feng terbang kembali sambil memuntahkan darah, hati Xia Wendi menegang dan dia langsung memeluknya. Namun, saat dia memeluk Ye Chen Feng, Xia Wendi juga terluka oleh serangan balik dari tubuh Ye Chen Feng. Darah dan kinyam mulai bergejolak. Anda berani membunuh roh pahlawan ras ilahi saya dan menghancurkan fondasi ras ilahi saya. Wanita tua bungkuk itu mengungkapkan aura yang mendominasi. Tangan surga dengan aneh turun dan meraih klon luosen yang telah kehilangan kedua lengannya. Kekuatan mengerikan itu dengan paksa merobek klon luosen. 986. Apa? Siapa orang itu? Kenapa dia begitu kuat? Dia mampu menghancurkan tiruan daoistua itu dengan tangannya yang besar. Bisakah wanita tua itu menjadi ahli Sky Rache sejati? Ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di Singluo Sky City. Hari ini adalah pembuka mata. Kerumunan yang bersembunyi di kejauhan terkejut ketika mereka melihat wanita tua itu menggunakan tangan langitnya untuk menghancurkan tiruan luosen. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. F asterisk cek. Apakah langit mempermainkanku? Kenapa ada perubahan lagi? Melihat semakin banyak retakan pada klon luosen, mata jagal melebar. Dia mengutuk dengan keras. Keringat dingin dalam jumlah besar muncul di dahinya saat dia berpikir untuk melarikan diri. Dia tidak menyangka masih ada ahli ras langit di benua Singluo. Semakin banyak retakan muncul di tubuh klon luosen, tapi dia masih tenang. Dia menatap wanita tua yang penuh keriput dan memiliki pandangan tegas di matanya. Dia tidak senang atau sedih. Saya orang yang sekarat. Jika Anda tidak ingin menghancurkan warisan Sky Rache saya, saya tidak akan datang. Wanita tua itu menyembunyikan tatapan tegas di matanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ini bukan duniamu. Anda hanya harus kembali ke tempat asal Anda. Meskipun dia berada di ambang kehancuran, klon luosen tidak takut dan berkata perlahan. Luosen, kamu ingin mengancamku hanya dengan tiruan. Anda terlalu naif. Wanita tua bungkuk itu mengungkapkan ekspresi mengejek. Dia meningkatkan kekuatan tangan langitnya dan menghancurkan klon luosen. Langit membantuku. Langitlah yang membantuku. Masih ada pakar ras langit di benua Singluo yang belum mati. Ketika satianya melihat wanita tua bungkuk itu menghancurkan tiruan luosen, dia mengungkapkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dengan dukungan wanita tua itu, bahkan jika klon kaisar bintang mengendalikan tembok langit Singluo untuk menghancurkan sembilan tingkat panggung langit, itu tidak akan mengguncang fondasi mereka. Singluo Sky City akan tetap menjadi dunia mereka. Setelah melenyapkan tiga klan besar, tidak akan ada seorang pun di benua Singluo yang bisa melawan mereka. Semut kecil, saya ingin tahu apakah Anda masih mengenali saya. Setelah menghancurkan dopelganger luosen, wanita tua bungkuk itu mengalihkan pandangannya ke arah hewan suci tingkat rendah, semut dewa hitam, dan berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja aku mengenalnya. Bahkan jika Anda berubah menjadi abu, saya masih mengenali Anda. Semut dewa hitam menatap wanita tua itu dengan kebencian di matanya dan berkata, jika kaisar bintang tidak menyelamatkanku tahun itu, aku akan dibunuh olehmu. Tidak bisa membunuhmu saat itu memang sebuah kecelakaan. Hari ini, saya ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkan Anda. Meskipun wanita tua bungkuk itu tidak memancarkan aura yang menakutkan, keheningannya saat dia berdiri di udara memberikan perasaan yang sangat menindas. Seolah-olah dia adalah binatang purba yang bisa mencabik-cabik mereka dengan satu gigitan. Jangan panik. Jika ada bahaya, saya akan mengirim Anda ke alam semesta. Dengan pertahanan alam semesta, Anda harus bisa menahan serangannya. Alam semesta adalah rute pelarian terakhir Ye Chen Feng. Dengan pertahanan alam semesta, itu cukup untuk memblokir serangan wanita tua itu. Keluar dari sini. Tiba-tiba, suara yang dalam datang dari tembok surga Wisingluo. Pada saat kritis, tembok surga Wisingluo secara paksa mengguncang sembilan tingkat tangga surga, dan dengan kekuatan untuk memusnahkan kehampaan, itu membombardir wanita tua itu. Pergi. Ye Chen Feng dan yang lainnya tidak menyanyiakan kesempatan ini. Memanfaatkan waktu ketika wanita tua bungkuk mengguncang tembok langit Singluo, mereka dengan cepat melarikan diri dari tembok langit Singluo. Di bawah serangan terus-menerus dari formasi hebat pemusnahan surga, formasi hebat yang menyelimuti tembok langit Singluo penuh dengan retakan, menciptakan peluang bagus bagi Ye Chen Feng dan yang lainnya untuk melarikan diri. Huh, tidak ada yang bisa pergi hari ini. Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya keluar dari pengepungan dan melarikan diri, wanita tua bungkuk yang telah mengguncang tembok surga Wisingluo dengan lembut maju selangkah. Sejumlah besar riak energi muncul di bawah kakinya. Pada saat berikutnya, seolah-olah dia telah berteleportasi, dia muncul dan mencegat Ye Chen Feng dan yang lainnya, tidak memberi mereka kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Biarkan aku mengirimmu ke neraka. Rambut perak wanita tua bungkuk itu berkibar tertiup angin. Seperti dewa pembunuh, dia melancarkan serangan mematikan pada Ye Chen Feng dan yang lainnya, ingin membunuh mereka. Saya khawatir saya tidak bisa membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Sebuah suara yang kuat terdengar. Pukulan maut wanita tua bungkuk itu hancur berkeping-keping seperti kaca. Sebelum bisa mencapai Ye Chen Feng, itu menghilang. Tamparan. Suara tamparan keras terdengar. Ketika wanita tua bungkuk yang dipenuhi dengan niat membunuh berbalik, sebuah tangan tua besar menamparkan pipinya dengan kejam, langsung membuatnya terbang. Keheningan, kesunyian yang tiada taraf. Menyaksikan pemandangan wanita tua bungkuk yang angku dan arogan ditampar dan diterbangkan, semua orang yang hadir sepertinya tidak bisa bergerak. Mereka berdiri tercengang di tempat, tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Surga? Apakah aku bermimpi? Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa begitu ganas? Untuk menamparkan makhluk yang kuat dari ras surgawi, benua singluo kita masih memiliki ahli seperti itu. Setiap orang yang sadar kembali menoleh untuk melihat sosok buram yang muncul secara misterius. Ketika mereka melihat orang yang menamparkan wanita tua bungkuk itu, mereka tampak seperti melihat hantu. Sebuah pisau di dadanya. Siapa tahu istua itu? Mengapa dia memiliki pisau di dadanya? Apakah dia pikir itu keren? Lihatlah dia. Bukankah dia terlihat seperti tiruan dari makhluk kuat dari ras surgawi? Itu benar-benar dia. Sial? Terlalu banyak hal yang terjadi hari ini. Siapa yang tahu siapa yang akan tertawa terakhir? Melihat tahu tua yang secara bertahap mengungkapkan penampilan aslinya, seluruh benua singluo gempar. Gul, mengalahkan tentara, menurut Anda siapa yang akan menang? Jagal menelan ludah sambil menyekak ringat di dahinya. Dia memandang devetting armis, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan berkata dengan gelisah. Warisan ras manusia akan menang. Mengalahkan tentara mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Semoga saja begitu. Jika tidak, kita sudah selesai. Jagal menghela nafas berat dan menekan kegelisahan di hatinya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Luo Shen, kamu berani memukulku? Melihat tahu tua yang telah menamparnya di depan semua orang, mata wanita tua bungkup itu memuntahkan api kebencian yang tebal. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang di sekelilingnya terus berubah. Kenapa aku tidak berani memukulmu? Luo Shen, yang mengenakan jubah tahu kuno dan memiliki belati di dadanya, tersenyum tipis. Anda! Wanita tua bungkup itu hendak muntah darah. Sebagai satu-satunya makhluk kuat dari ras surgawi yang tersisa di benua singluo, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Namun, kekuatan Luo Shen terlalu menakutkan. Dia memiliki beberapa keberatan. Senior, Anda benar-benar datang. Melihat Luo Shen muncul tepat waktu, hati Ye Chen Feng menjadi tenang. Dia segera melangkah maju dan membungkuk. Dengan dukungan Luo Shen, semua masalah akan mudah diselesaikan. Bajingan kecil, Anda sudah tahu bahwa saya akan datang, bukan? Luo Shen berkata dengan tenang. Jika bukan karena ibu tua ini, kami akan menghancurkan warisan ras surgawi tanpa bantuan Anda. Kata Ye Chen Feng dengan hormat. Bocah busuk. Mendengar Ye Chen Feng memanggil ibu tuanya, wanita tua bungkup itu sangat marah hingga hatinya sakit. Dia benar-benar ingin merobek mulut Ye Chen Feng. Bocah ini benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Serahkan dia padaku. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Luo Shen berkata perlahan, karena kamu ingin menghancurkan warisan ras surgawi, aku akan membantumu. Terima kasih, senior, kata Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih. Luo Shen, apakah kamu benar-benar akan bertarung sampai mati denganku? Wanita tua bungkup itu berkata dengan marah. Bukannya aku akan bertarung sampai mati. Saat dia berbicara, Luo Shen maju selangkah. Dengan kekuatan dao yang menakutkan, dia menyerang wanita tua bungkup itu. Dua orang terkuat di benua Xing Luo sedang bertarung sengit di langit di atas kota langit Xing Luo. 987. Retakan, retakan. Serangan Luo Shen dan wanita tua itu bertabrakan. Tidak ada kekuatan yang mengejutkan, tidak ada robekan dari kekosongan, dan tidak ada riak. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Namun, di mata Ye Chen Feng dan yang lainnya, serangan mereka mengejutkan. Dua serangan kuat itu terkorosi dan saling menembus. Bahkan bis emperor tingkat enam akan terkejut sampai mati oleh kedua kekuatan ini. Luo Shen, kita bisa menggunakan satu pedang di masa lalu, dan kita bisa melakukan hal yang sama sekarang. Hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Wanita tua itu menggertakan giginya dan meraung saat dia menyerang. Apakah Anda tahu mengapa saya tidak mencabut pisau ini? Luo Shen mengungkapkan senyum misterius dan berkata, saya terus-menerus mengingatkan diri sendiri bahwa saya akan selalu mengingat rasa malu di masa lalu. Saya tidak akan pernah mencabut pisau ini sampai saya membunuh kalian semua, orang suku alien. Mengapa, apakah Anda ingin membalas dendam pada saya? Kata wanita tua itu dengan jijik. Aku tidak bisa membalas dendam pada klan ilahi, tapi aku masih bisa menghancurkanmu. Luo Shen meningkatkan intensitas serangannya. Dao yang berkilauan terus membombardir wanita tua itu, dan ruang di depannya terus robek. Luo Shen dan wanita tua itu bertarung dengan sengit. Tembok langit Singluo yang dikendalikan oleh tiruan Star Emperor juga bertabrakan dengan sengit dengan sembilan level dalam kehampaan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak retakan muncul di sembilan tingkat. Itu tidak bisa menahan serangan Singluo Skywall dan bisa hancur kapan saja. Penguasa pengukur langit Tidak dapat menahan serangan Luo Shen, wanita tua itu meludahkan penguasa pengukur langit kelas menengah yang ditutupi dengan pola kuno. Itu menghancurkan serangan Luo Shen dan melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Junior, pinjamkan aku tembok Giyok Sembilan Naga. Setelah menghindari serangan penguasa pengukur langit, Luo Shen mengirim transmisi suara ke Ye Chen Feng. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan meminjamkan tembok batu Giyok Sembilan Naga tingkat tertinggi kepada Luo Shen tanpa ragu-ragu. Harta karun suci tingkat tertinggi. Merasakan kekuatan destruktif dari tembok Giyok Sembilan Naga, wanita tua itu menunjukkan sedikit keseriusan. Dia tidak menyangka akan ada Saint Tracer kelas tertinggi di dunia kelas rendah seperti itu. Mengaum, mengaum. Tiga raungan naga yang memekatkan telinga terdengar saat Luo Shen menuangkan kehendak dao yang menakutkan ke Anulus Giyok Sembilan Naga. Seketika, tiga naga ganas terbang keluar dari Nine Dragon jadi Anulus dan bertabrakan dengan penguasa pengukur surga. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghancurkan bayangan penguasa yang diciptakan oleh penguasa pengukur surga dan terbang ke arah wanita tua bungkup itu, memaksanya untuk mundur. Luo Shen menggunakan Anulus Giyok Sembilan Naga untuk menekan wanita tua bungkup itu sementara Ye Chen Feng dan yang lainnya melancarkan serangan mereka ke satianya dan dua lainnya. Selama mereka bisa membunuh mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan dari yang lain. Melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, satianya dipenuhi dengan kengganan. Dia merasa bahwa surga mempermainkannya, memberinya harapan berkali-kali, hanya untuk menghancurkannya berkali-kali. Jika bukan karena toleransinya yang tinggi, dia sudah lama menjadi gila. Namun, dia tidak menerima nasibnya, juga tidak bisa menerimanya. Dia dengan cepat mengendalikan Heaven Suppressing Orb dan menggabungkannya dengan kekuatan kota surga untuk menekan luka di tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya dan bertarung dengan semua yang dia miliki. Pada saat ini, Lian Xing dan Sabing Yun juga bergabung dengan kekuatan kota surga Singluo dan bertarung bersama satianya. Mereka bertarung sengit melawan Ye Chen Feng dan yang lainnya di udara. Setelah bergabung dengan kekuatan kota surga Singluo, kekuatan satianya dan dua lainnya mencapai tingkat yang menakutkan. Selain penguatan bentuk jiwa binatang mereka, mereka telah melampaui batas kaisar binatang tempur kelas 6. Namun, kekuatan semut dewa hitam terlalu menakutkan. Dalam bentuk pertarungannya, itu benar-benar menekan satianya dan menghancurkan serangannya. Energi iblisnya yang melonjak memaksa satianya mundur. Lian Xing, delapan kaisar perang pembantaian telah benar-benar salah menilaimu. Wanita tak tahu malu dan kejam sepertimu seharusnya sudah lama pergi ke neraka. Ye Chen Feng menyerang Lian Xing dan mempermalukannya pada saat bersamaan. Saya, saya. Mendengar Ye Chen Feng berulang kali menyebutkan delapan perang pembantaian kaisar, hati Lian Xing berantakan. Dia ingin membuka mulutnya untuk menjelaskan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak tahu harus mulai dari mana. Namun, dalam benaknya, ingatan yang telah tertanam di bagian terdalam jiwanya, ingatan yang telah disegelnya sejak lama, muncul. Munculnya ingatan ini benar-benar menyebarkan energinya dan memengaruhi serangannya. Dia terus-menerus diserang oleh Ye Chen Feng dan Xia Wendi, dan lukanya terus memburuk. Doppelganger Xing Luo membunuh mereka. Sabing Yun terus-menerus memuntahkan esensi darah ke Doppelganger Xing Luo, meningkatkan serangannya dan mempertahankan diri dari serangan Kiangu Kiyu, Doppelganger pembantaian, dan boneka iblis. Namun, serangan Kiangu Kiyu dan yang lainnya terlalu ganas. Kekuatan Doppelganger Sabing Yun tidak bisa menahan mereka sama sekali. Membelanjakan. Sinar pedang melesat melintasi langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Pedang salju terbang di tangan Kiangu Kiyu menembus perut bagian bawah Sabing Yun, menembus pertahanannya dan menembus tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar. Bing Yun. Melihat Sabing Yun terluka parah, hati Lian Xing menegang. Tanpa ragu-ragu, dia menyulut esensi darahnya untuk memblokir serangan Ye Chen Feng dan Xia Wendi. Namun, saat dia akan mundur, Xia Wendi melepaskan diagram bintang dan diagram dao hidup dan mati. Mereka menabrak tubuh Lian Xing, memotong kesempatannya untuk menyelamatkan Sabing Yun dan melukai tubuhnya, membuatnya terbang. Sementara Lian Xing dan Sabing Yun sama-sama terluka parah, Luo Shen meminjam kekuatan Anulus Diok Sembilan Naga untuk sepenuhnya menekan serangan wanita tua itu. Kemenangan hanya soal waktu. Luo Shen, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini. Cepat atau lambat, ahli tertinggi ras surgawi saya akan mencari keadilan untuk saya. Tidak dapat memblokir serangan Nine Dragon jadi Anulus, luka wanita tua itu terus memburuk. Dengan salah satu lengannya tergantung lemas, dia ingin keluar dari pengepungan. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Diagram Yin yang dao bangkit dari tubuh Luo Shen dan menyegel seluruh ruang. Dia ingin menjebak lelaki tua berambut perak di Xingluo Heavenly City dan membunuhnya. Penguasa pengukur surga, begitu dekat, namun begitu jauh. Wanita tua itu dengan cepat menyatu dengan penguasa pengukur surga dan melepaskan serangan terkuatnya. Penguasa pengukur surga yang menakutkan itu seperti naga putih, dengan paksa merobek diagram Yin yang dao. Detik berikutnya, wanita tua itu meningkatkan kecepatannya ke puncak dan melarikan diri dari kota surgawi Xingluo seolah-olah dia telah berteleportasi. Anda tidak akan bisa melarikan diri. Luo Shen mengejar wanita tua itu saat dia mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan. Dia bertekad untuk membunuhnya dan menghilangkan masalah di masa depan. Berengsek. Beberapa pikiran melintas di benak satianya ketika dia melihat ketergantungan terbesarnya, wanita tua itu, melarikan diri. Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lian Xing dan Sabing Yun, yang semakin terluka dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Mati untukku. Semut Dewa Hitam meraung dan kekuatan yang mengguncang surga meletus dari lengannya saat meninju ke arah satianya. Tiba-tiba, darah dan kisah Tianya mulai terbakar. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi beberapa bayangan, menghindari serangan semut Dewa Hitam. Kemudian, dia muncul di belakang Lian Xing, yang diterbangkan oleh Xia Wendi, dan memeluk tubuh menggairahkannya. Tepat ketika Lian Xing ingin mengambil nafas dan menstabilkan lukanya di bawah perlindungan satianya, dia tiba-tiba merasa pertahanan tubuhnya rusak. Sebuah tangan besar menembus tubuhnya dan meraih jantungnya. Tian, Tianya. Ketika Lian Xing berbalik, dia bertemu dengan mata satianya yang tanpa ampun dan haus darah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa satianya ingin membunuhnya. Daripada kita berdua mati, kenapa kamu tidak melindungiku dan biarkan aku membalas dendam untuk kalian berdua? Satianya berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, satianya menghancurkan hatinya dan mengambil or penekan surga yang telah dia sempurnakan dan menggabungkannya dengan tubuhnya. Aku sangat bodoh, aku sangat benci. Diranjang kematiannya, air mata mengalir keluar dari mata Lian Xing saat dia melihat satianya menyerang Sabing Yun yang terluka parah. Dia meninggal dalam keputus asaan dan penyesalan. Setelah tanpa ampun membunuh Lian Xing, satianya tiba di belakang Sabing Yun. Di bawah tatapan ketakutannya, dia memenggal kepalanya dan mengambil or penekan surga. Bahkan seekor harimau ganas akan memakan anaknya sendiri. Pada saat hidup dan mati, satianya menjadi gila. 988. Tiga mutiara penekan surga menjadi satu. Setelah tanpa ampun membunuh dua orang yang paling dekat dengannya, satianya yang haus darah segera mengenali dua mutiara penekan surga sebagai tuan mereka. Dia kemudian menggabungkan ketiga mutiara itu menjadi satu dan menyalurkan kekuatan kota surga ke dalam tubuhnya. Satu mutiara penekan surga sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan satianya ke nirvana, dan tiga mutiara penekan surga memungkinkan kekuatan satianya mendekati kekuatan nirvana. Ini juga alasan mengapa dia tanpa ampun membunuh Lian Xing dan Sabing Yun. Jika dia ingin bertahan dalam kesulitan ini dan membunuh jalan keluarnya, dia harus meminjam tiga mutiara penekan surga dan menyalurkan kekuatan kota surga ke tingkat terbesar. Saat tiga mutiara penekan surga bersinar terang, kekuatan satianya meroket. Dia tidak bertarung lama dan mengandalkan kekuatan absolutnya untuk keluar dari kota surga Singluo. Dia ingin pergi secepat mungkin dan mencari kesempatan untuk kembali. Jangan biarkan dia melarikan diri. Ye Chen Feng tidak berharap satianya menjadi begitu kejam dan kejam sampai membunuh istri dan anak-anaknya tanpa ampun. Tindakan egois dan kejam satianya telah menyentuh skala terbalik Ye Chen Feng, dan dia bertekad untuk membunuh pembunuh ini. Diagram Dao Bintang, Diagram Dao Hidup dan Mati Sementara satianya mencoba yang terbaik untuk keluar dari pengepungan, Xia Wendy memblokir di depannya. Kedua diagram Dao terjalin dan melepaskan niat Dao yang menakutkan terhadap satianya. Kekuatan diagram Dao Bintang dan diagram Dao Hidup dan Mati sangat menakutkan, tetapi kekuatan satianya terlalu menakutkan. Meminjam kekuatan kota surga Singluo, dia dengan cepat memukul dua kali. Pancaran tinju yang menakutkan terjalin dengan pola Dao Bawaan dan langsung menghancurkan dua diagram Dao. Kuali Burung Vermilion, tekan. Ketika dua diagram Dao dihancurkan, Ye Chen Feng mengendalikan Kuali Burung Vermilion untuk turun dari langit dan menekan satianya. Heaven Arraying Palem Strike Kuali Burung Vermilion seperti gunung api hidup yang runtuh. Satianya dengan cepat mengeksekusi keterampilan Dao yang menakutkan untuk melawannya. Layers of Heaven Arraying Palem Strike mendarat di Vermilion Burth Cauldron secara berurutan. Recoil yang kuat menyebabkan jiwa burung Vermilion melolong kesakitan. Setelah menerobos serangan Ye Chen Feng dan Xia Wendy, satianya tidak melambat dan terus keluar dari pengepungan. Surga dan Bumi Pada saat ini, Semut Dewa Hitam kembali memblokir di depan satianya. Kekuatan iblis dan kekuatan fisiknya yang mengerikan menyatu bersama, menghancurkan kehampaan dan bumi saat meledak ke arah satianya. Kekuatan Semut Dewa Hitam terlalu menakutkan. Energi iblis yang menghancurkan bumi menghancurkan serangan satianya dan menghentikannya. Pacaran kematian. Mata satianya memancarkan niat membunuh yang kental. Kekuatan kota surga berubah menjadi dua tangan energi raksasa dan hendak menyerang Semut Dewa Hitam, memaksanya mundur. Tiba-tiba, kekuatan penekan jiwa yang kuat meledak ke laut jiwa miliknya. Meski sudah waspada, reaksinya masih sedikit lamban. Pukulan bintang. Xia Wendy muncul di udara. Garis keturunan Dewa Bintangnya menyala berubah menjadi hantu Dewa Bintang. Seolah-olah lautan bintang yang tak terbatas jatuh ke tanah membombardir satianya. Rumus Gu Fansing Satianya, yang telah kembali sadar, bertahan dengan sekuat tenaga. Kehendak Dao yang bergulir berubah menjadi banyak bintang yang menutup ruang di depannya dan bertabrakan dengan proyeksi Dewa Bintang. Dalam sekejap, sejumlah besar cahaya Dao mengisi kekosongan, menyebabkan ruang bergetar hebat. Satianya mengandalkan kekuatan absolutnya untuk secara paksa menghancurkan serangan Dewa Bintang. Pada saat ini, Ye Chen Feng, Semut Dewa Hitam, Kiangu Kiyu, Kang Sung Chen, dan yang lainnya mengepung satianya dan menyerangnya dengan ganas, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Enam Gaya Angin dan Petir Satianya tidak panik saat gelombang serangan melonjak ke arahnya. Dia mengembangkan niat daonya menjadi ekstrim, mengubahnya menjadi lautan angin dan kilat. Dia terus-menerus mencabik-cabik Ye Chen Feng dan serangan lainnya saat dia perlahan mendekati tepi kota surga Singluo. Formasi Pedang Alam Semesta Melihat bahwa satianya telah menembus pengepungan, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergabung dengan formasi Pedang Kosmos. Di bawah penguatan roh pedang, dia membentuk diagram pedang menakutkan yang menyerang satianya dengan paksa menghalangi jalannya. Saat Ye Chen Feng menyerang dengan sekuat tenaga, Petir Suci Awal Ungu juga melonjak di bawah kendalinya, membombardir tubuh satianya. Hei Yan, cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Satianya memandang Ye Chen Feng dengan kebencian. Jika bukan karena dia, dia tidak akan jatuh ke keadaan seperti itu. Pada saat ini, dia hanya ingin memakan daging Ye Chen Feng, meminum darahnya, dan mencabik-cabiknya. Hari itu tidak akan pernah datang. Ye Chen Feng mencibir, mengendalikan formasi Pedang Semesta untuk menyerang dengan sekuat tenaga, mencegah satianya melarikan diri. Membunuh istri dan putranya, bahkan jika satianya berhasil melarikan diri, itu sudah terlambat. Tidak akan ada lagi tempat baginya di benua Singluo. Itu benar, saya tidak menyangka satianya begitu kejam. Untuk dirinya sendiri, dia membunuh orang-orang terdekatnya. Orang seperti ini tidak pantas hidup di dunia ini. Melihat satianya yang terperangkap, keluarga Bai, keluarga Jiang, dan para ahli istana Jasper berkumpul bersama dan berdiskusi dengan suara rendah. Coba tebak, jika satianya terbunuh, siapa yang akan menjadi penguasa kota Singluo Heaven City yang baru? Apakah ada kebutuhan untuk menebak? Selain dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pada saat ini, orang yang sama muncul di benak para ahli dari tiga negara adidaya. Orang itu telah sepenuhnya menaklukkan mereka. Semakin lama pertempuran berlarut-larut, semakin tidak menguntungkan bagi satianya. Perlahan, satianya kehilangan kesabarannya. Dia merangsang potensinya dengan segala cara, memadatkan sejumlah besar bintang yang diisi dengan pola daobawaan. Dia merobek formasi pedang semesta, menghancurkan semut dewa hitam, dan serangan Xiaowendi, dan muncul di depan Ye Chen Feng. Itu. Satianya, yang matanya merah, meraung dan meluncurkan serangan yang pasti membunuh Ye Chen Feng. Pada saat ini, kekuatan jiwa dalam pikiran Ye Chen Feng meledak, membentuk kekuatan pusing yang meledak ke laut jiwanya. Jiwanya bergetar, dan kecepatan serangannya sedikit terpengaruh. Serangan satianya lambat, tapi Ye Chen Feng tidak mengelak. Jika dia mengelak, satianya akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ye Chen Feng tidak peduli dengan biayanya. Sementara formasi pedang semesta bertahan, semut dewa hitam, Xiaowendi, dan Qiangu Kiyu muncul dan menyerang satianya bersama-sama. Bahkan Po Jun dan Ren Tu muncul pada saat ini, melepaskan serangan terkuat mereka untuk membunuh mereka. Bum-bum-bum. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema di sembilan langit. Ye Chen Feng, yang menerima serangan satianya secara langsung, dikirim terbang. Jika dia tidak cukup kuat, tabrakan ini akan menghancurkannya. Xiaowendi dan yang lainnya juga terluka pada saat yang sama, dan formasi pertahanan mereka rusak. Bum-bum-bum. Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi bergema di kehampaan. Pertempuran sengit antara tembok langit Singluo dan sembilan lapisan surgawi akhirnya berakhir. Sembilan lapisan surgawi dihancurkan oleh tembok langit Singluo, berubah menjadi pecahan pola dao yang turun dari langit. Dengan sembilan lapisan surgawi hancur, klon Kaisar Bintang segera mengendalikan tembok langit Singluo untuk runtuh. Dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, itu meledak ke arah satianya, yang ekspresinya berubah drastis. Merasakan bahaya, satianya secara naluria ingin menghindar, tetapi reaksi semut dewa hitam lebih cepat. Itu merentangkan lengannya yang kuat dan memeluk satianya, mencegahnya menghindar. Ledakan. Tembok langit Singluo runtuh, dan kekuatan mengerikan menghancurkan lengan satianya yang terangkat tinggi. Kedua kakinya juga ditekan ke tanah oleh kekuatan yang mengerikan ini. Di ambang kematian, satianya, yang rambut putihnya berkibar, membakar esensi darahnya dan meminjam kekuatan kota surga untuk membuka tembok langit Singluo. Tiba-tiba, cahaya pedang yang menyilaukan melintas di depan matanya. Muridnya berkontraksi saat dia melihat Ye Chen Feng menyodorkan pedang kaisar surga. Untuk pedang ini, Ye Chen Feng telah meningkatkan kekuatan serangannya ke puncak dan bahkan mengaktifkan jiwa pedang. Kekuatan jiwa pedang kaisar surga pedang bisa dikatakan mengejutkan dan tak tertandingi. Membelanjakan. Pertahanan satianya dipatahkan, dan pedang kaisar surga menembus dahinya seperti pisau panas menembus mentega. Sejumlah besar retakan muncul di kepalanya. Satianya, bertobatlah di neraka. Ye Chen Feng meraung, dan kekuatannya yang melonjak serta niat dao meledak. Kekuatan tak terbatas melonjak keluar dari pedang kaisar surga dan menembus pertahanan mutiara penindasan surga, menyebabkan kepala dan jiwa satianya meledak, mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. 989. Mati, satianya sudah mati. Menyaksikan kepala satianya ditusuk oleh pedang Ye Chen Feng dan mati di tempat mengejutkan semua orang yang hadir. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Terutama para ahli dari Singluo Heaven City, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka bergetar. Mereka memandang Ye Chen Feng yang kejam karena takut dia akan membalas dendam. Orb penekan surga, pertahankan. Setelah membunuh satianya dalam satu serangan, Ye Chen Feng segera mengambil harta Singluo Heaven City, tiga Heaven Suppressing Orb, Gu Dao Tracer, Gu Fan Xing, dan Doppel Ganger Singluo. Mengambil bola penekan surga berarti Ye Chen Feng telah menjadi penguasa kota surga Singluo. Dengan meminjam kekuatan dari tiga Heaven Suppressing Orb, dia bisa langsung meminjam kekuatan Singluo Heaven City untuk melampaui batas dari kombat Beast Emperor. Luosen, para ahli ras surga pasti akan membalas dendam untukku. Tiba-tiba, raungan yang menyakitkan bergema di sembilan langit seperti gelombang-begelombang yang bergema di cakrawala. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng dan yang lainnya melihat ruang di kejauhan bergetar hebat. Enam naga mematikan terbang di udara, menyebabkan ruang runtuh. Setelah itu, raungan wanita tua itu menghilang, dan ruang yang kacau berangsur-angsur kembali normal. Viu, ahli maha kuasa dari perlombaan surga akhirnya mati. Ye Chen Feng menghela nafas panjang dan menunjukkan senyuman. Jika wanita tua itu tidak mati, dia pasti akan menjadi duri beracun di benua Singluo. Ye Chen Feng tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang, dan dia tidak akan bisa pergi dengan tenang. Terima kasih banyak kepada senior atas bantuannya, Ye Chen Feng tidak akan pernah melupakannya. Ye Chen Feng melihat Luosen terbang dan segera maju untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Junior, apakah Anda tahu mengapa saya mengambil risiko yang sangat besar untuk membantu Anda membunuh ahli yang maha kuasa dari perlombaan surga? Luosen mengembalikan sembilan naga jadi anulus ke Ye Chen Feng dan memanggilnya ke samping. Dia menatapnya dalam-dalam dan bertanya. Senior melihat harapan dalam diri saya, kata Ye Chen Feng dengan sikap yang tidak arogan atau rendah hati. Iya, saya melihat Anda berharap untuk membangun kembali warisan umat manusia, itulah sebabnya saya mengambil risiko untuk membantu Anda. Namun, meskipun warisan ras surgawi benua Singluo telah dihancurkan, warisan asli ras surgawi tidak ada di sini, jadi jalan Anda masih panjang untuk membangun kembali warisan ras manusia. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan kutukan abadi. Luosen menganggup dan berkata. Junior mengerti, tapi sehebat apapun kesulitan dan rintangannya, Junior tidak akan menyerah. Ye Chen Feng perlahan berkata, suaranya dipenuhi dengan keyakinan yang sangat kuat. Baiklah, Junior, masalah ini sudah selesai. Saya pergi, mari kita bertemu lagi jika takdir menghendakinya. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Setelah berbicara, Luo Shen Luo melangkah ke udara. Sosoknya menjadi buram dan menghilang di depan mata Ye Chen Feng. Sekarang satianya sudah mati, apakah Anda masih ingin terus melawan? Setelah Luo Shen Luo pergi, Ye Chen Feng mengudara dan tiba di depan para ahli Singluo Heaven City. Matanya yang tajam menatap mereka dan menanyai mereka tanpa membiarkan mereka melawan. Melihat ke mata Ye Chen Feng yang lebih tajam dari pisau dan merasakan aura yang dipancarkannya, para ahli Singluo Heaven City ketakutan. Tidak ada yang berani membantahnya di depan umum dan tidak ada yang berani menolak. Cheng Feng, sekarang satianya dan Sabing Yun sudah mati, kamu akan menjadi penguasa baru kota surga Singluo. Saya percaya bahwa di tangan Anda, kota surga Singluo akan menjadi lebih mulia. Kang Sung Chen sengaja berkata, Ye Chen Feng tidak menolak dan mengangguk, saya tidak tahu apakah ada di antara Anda yang keberatan. Salam untuk Tuan Kota. Di bawah kepemimpinan Singluo Heaven City Grid Protector Saze, satu persatu ahli Singluo Heaven City menundukkan kepala mulia mereka dan maju untuk menyambut Ye Chen Feng. Adapun Tuan Wilayah Timur Luo Hou, dia sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Dia takut Ye Chen Feng akan membalas dendam padanya. Luo Hou. Saat Luo Hou gugup dan memikirkan apakah akan melarikan diri dari Singluo Heaven City, suara gemuruh terdengar di telinganya. Dia sangat ketakutan sehingga dua dari tiga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Sejumlah besar keringat muncul di dahinya. Kota, Tuan Kota, saya di sini. Menekan rasa takut di hatinya, Luo Hou berdiri di tengah kerumunan dan menguatkan dirinya. Luo Hou, aku akan menyerahkan pembersihan padamu. Jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, Anda akan tetap menjadi penguasa wilayah timur. Tetapi jika Anda tidak menanganinya dengan baik, Anda dapat membawa kepala Anda kepada saya. Meskipun Ye Chen Feng dan Luo Hou memiliki dendam, dia tahu bahwa Luo Hou mampu dan menyerahkan pembersihan kepadanya. Jangan khawatir Tuan Kota, saya ahli dalam hal ini. Saya pasti akan memuaskan Anda. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, Luo Hou sangat gembira. Dia menepuk dadanya dan berjanji. Semuanya, mari kita pergi ke Xing Luo Great Hall. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng memimpin rombongan ke istana bintang Luo yang megah. Dinding istana bertatahkan batu giok yang tampak seperti bintang di langit. Cheng Feng, selamat telah menjadi Tuan Kota Xing Luo Heaven City yang baru. Kami dapat yakin bahwa Kota Surga Xing Luo akan ada di tanganmu. Bai Feng tersenyum dan memberi selamat. Mereka percaya bahwa di bawah kepemimpinan Ye Chen Feng, Xing Luo Heaven City pasti akan berjalan menuju kejayaan. Benua Xing Luo juga akan benar-benar stabil. Setelah melenyapkan satianya, klan iblis sejati, dan Aula Shen Luo, benua Xing Luo akan stabil untuk waktu singkat. Aku harap warisan ras surgawi lainnya tidak akan membalas kita. Ye Chen Feng duduk di kursi utama Aula Besar dan perlahan berkata, Cheng Feng, apakah ada warisan ras surgawi lainnya di dunia ini? Kepala keluarga Bai Bai Qing Tian bertanya. Ye Chen Feng menganggup dan berkata, warisan terbesar ras surgawi adalah Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Kerajaan Dewa Sembilan Surga adalah salah satu dari tiga kerajaan dewa besar di dunia tengah. Bai Qing Tian dan yang lainnya semua tersentak. Meskipun Xing Luo Heaven City adalah penguasa benua Xing Luo, kekuatan keseluruhannya masih jauh dari Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Jika Kerajaan Dewa Sembilan Surga ingin membalas, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Semuanya, jangan terlalu gugup. Tiga kerajaan dewa yang agung memiliki hubungan yang sangat rumit. Kerajaan Dewa Sembilan Surga mungkin tidak akan membalas kita, dan saya berencana untuk segera pergi ke dunia tengah untuk melihatnya, kata Ye Chen Feng. Tengah dunia. Xia Wendy mengangkat alisnya dan memandang Ye Chen Feng dengan serius, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Xing Luo Heaven City berubah, dan berita tentang Ye Chen Feng menjadi penguasa baru Xing Luo Heaven City menyebar seperti badai di seluruh benua Xing Luo. Banyak restoran dan kedai teh menyebarkan perbuatan dan metodenya yang menakjubkan, membuatnya semakin ajaib. Ketika ketenaran Ye Chen Feng mencapai puncaknya di benua Xing Luo, dia menyempurnakan tiga Heaven Suppression Orb. Avatar Xing Luo, Gu Fan Xing, mengambil sebagian dari koleksi kota surga Xing Luo dan menyerahkannya kepada Qiang Gu Kiu untuk dikelola. Wendy, aku berencana untuk meninggalkan benua Xing Luo dengan Senior Jiang Besok dan kembali ke benua Timur. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu di dunia tengah. Sebelum pergi, Ye Chen Feng menemui Xia Wendy dan berkata, Bagaimana kamu tahu aku ingin pergi ke dunia tengah? Xia Wendy mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan heran. Kamu dan aku adalah orang yang sama, dan kita tidak akan terbatas pada dunia ini. Jika kita ingin naik ke alam surga, kita harus pergi ke dunia tengah. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Aku tidak mengira kamu akan mengenalku dengan baik. Xia Wendy menunjukkan dua lesung pipi kecil yang lucu dan berkata, kalau begitu kita akan bertemu di dunia tengah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Xia Wendy, Ye Chen Feng menetap di Xing Luo Heaven City. Kemudian, ditemani oleh Kang Sung Chen, Bai Feng, dan Zheng Bi Wei, dia meninggalkan benua Xing Luo. 990. Burung camar, langit biru, dan laut tak terbatas. Uji iklan tanda air. Uji iklan tanda air. Ketiga kapal itu seperti pedang raksasa, membelah ombak dan mengoyak laut biru. Akhirnya, benua tanpa batas samar-samar terlihat di kabut laut yang tebal. Wilayah spiritual utara, saya akhirnya kembali. Ni Chang, bagaimana kabarmu? Ye Chen Feng berdiri di geladak kapal dan memandangi benua di kejauhan. Bayangan wajah cantik Yue Ni Chang tanpa sadar muncul di benaknya. Setelah meninggalkan benua Xing Luo, Ye Chen Feng ditemani oleh Kang Sung Chen dan dua kaisar binatang level enam lainnya. Mereka bertemu dengan gunung berkabut dan keluarga Fu yang menjaga kota pembantaian, Pulau Bintang Tiga, dan membawa kapal kembali ke benua Douhun. Dalam beberapa bulan setelah kembali ke wilayah spiritual utara, Ye Chen Feng telah memurnikan tiga pil dao besar yang berusia lebih dari dua ratus ribu tahun yang diperolehnya dari Mausolem kekaisaran Xing Luo. Ling Yu dan Fu Qing Shan sama-sama berhasil menembus ke level tiga Beast Emperors. Ketika Ling Yu menerobos, dia telah menarik kesengsaraan seribu petir yang menakutkan. Setelah melewati Towsan Lightning Tribulation, kekuatan Ling Yu meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Kekuatannya telah mencapai tujuh puluh juta jin, yang cukup untuk mengalahkan kaisar binatang level lima biasa. Bos, Anda tidak sabar untuk pergi ke keluarga Yue dan membuat mereka tunduk kepada Anda, mohon Anda untuk memaafkan ketidaktahuan mereka, lalu menikahi nona Yue di keluarga Yue dan hidup bahagia selamanya bersamanya, bukan? Chaos Divine Beast berbaring malas di geladak dan menatap Ye Chen Feng, yang sedikit bersemangat, dan berkata dengan mulut besar. Jika keluarga Yue tidak tahu apa yang baik untuk mereka dan melakukan sesuatu untuk menyakiti Nichang, aku tidak keberatan membuat mereka menghilang dari benua timur. Meskipun keluarga Yue adalah tanah suci peringkat ke-delapan, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih rendah daripada kota langit Singluo. Bahkan dibandingkan dengan istana Jasper Jiang Bai, masih ada celah besar. Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, itu sudah cukup untuk melenyapkan keluarga Yue. Bos, kamu semakin mendominasi. Saya suka melolong Chaos Divine Beast. Ketiga kapal bergerak lebih cepat dan lebih cepat. Segera, ketiga kapal itu berlayar ke pelabuhan yang sibuk di benua utara dengan sejumlah besar kapal penangkap ikan menghindarinya. Sister Wondering, apakah Anda benar-benar memutuskan untuk kembali ke situ selama gunung berkabut dan membangun kembali di sana? Ye Chen Feng bertanya dengan lembut saat sekelompok orang turun dari kapal. Dia datang ke sisi Sue Piao Ling yang tinggi dan ramping, yang mengenakan gaun sutra hijau tua. Ya, saya sudah membicarakannya dengan guru dan yang lainnya. Gunung berkabut adalah akar kami, kami tidak bisa melepaskannya. Sue Piao Ling menganggup dan berkata, meskipun Ethereal Wonderland dihancurkan, bagaimanapun juga itu berasal dari alam surga. Itu tidak akan hancur total. Jadi kami memutuskan untuk membangun kembali gunung Ethereal di situ selama. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, kita akan pergi ke situs lama gunung berkabut terlebih dahulu. Setelah membantu Anda membangunnya kembali, saya akan pergi ke benua timur, kata Ye Chen Feng. Terima kasih. Sue Piao Ling berkata dengan penuh terima kasih. Dia sangat tersentuh bahwa Ye Chen Feng rela membuang waktu untuk mereka. Saat kelompok itu terbang menuju situs lama gunung berkabut, jiwa kuat Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan selusin makhluk spiritual terbang-terbang ke arah mereka dari balik gunung yang mengjulang tinggi di kejauhan. Kita tidak bisa melanjutkan, burung sayap cian kami berada di ambang kematian. Jika kita terbang satu jam lagi, mereka akan meledak dan mati. Seorang pria muda dengan wajah pucat berlumuran darah, yang merupakan raja binatang penentang level 3, memandang selusin pria berbaju hitam di belakangnya dan berkata dengan lelah dan cemas. Kakak Fenghen, apa yang harus kita lakukan? Aku belum ingin mati. Seorang gadis muda dengan gaun putih dengan lengan berdarah berkata dengan putus asa. Sejumlah besar air mata menggenang di matanya. Dia akan menangis. Mari bertarung dengan mereka. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa salah satu dari mereka bersamaku. Seorang pria besar dengan janggut penuh menggertakan giginya dan berkata, dia tampak seperti akan bertarung dengan nyawanya sebagai taruhannya. Itu benar. Bahkan jika kita mati, kita tidak bisa mempermalukan sekte awan langit. Tidak ada pengecut di sekte awan langit. Liu Yunhen menganggup dan berkata, semuanya, tenanglah dan sembuhkan dengan cepat. Saat mereka menyusul, kita akan melawan mereka sampai mati. Begitu Liu Yunhen selesai berbicara, banyak wajah seniman bela diri menunjukkan keputus asaan dan ketidakberdayaan. Dua gadis cantik sangat ketakutan hingga mereka gemetar dan meneteskan air mata. Ada orang. Mengapa ada begitu banyak orang di depan mereka? Ketika orang-orang sekte awan langit mengendarai burung bersayap cian mereka yang sekarat dan terbang di atas puncak gunung yang mengjulang tinggi dan megah, mereka terkejut. Mereka melihat kerumunan orang yang padat muncul di depan mereka, langsung menutup kehampaan, menghalangi jalan mereka. Saat mereka panik dan ragu apakah akan mengambil risiko, mereka melihat Ye Chen Feng, Sue Piao Ling, dan wajah-wajah familiar lainnya. Mata mereka membelalak kaget dan tidak percaya. Iya, orang-orang dari gunung berkabut. Mereka kembali, kita selamat. Liu Yunhen dan yang lainnya tidak menyangka bahwa mereka akan bertemu orang-orang dari gunung berkabut pada saat hidup dan mati ini. Mereka mengaktifkan potensi cian winged bird mereka dan terbang dengan cepat. Mundur. Sepuluh pria berbaju hitam yang mengejar mereka terkejut saat melihat kerumunan orang yang padat di depan mereka. Mereka segera melepaskan ide untuk mengejar dan ingin mundur dengan cepat. Chaos, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka pergi. Mata Ye Chen Feng berkilat dingin. Dia memandang ke sepuluh pria berbaju hitam yang melarikan diri dan memerintahkan. Serahkan padaku, bos. The Divine Beast of Chaos meraung. Tubuhnya yang besar melesat. Dengan kekuatan iblis yang mengerikan, ia mencegat selusin pria berbaju hitam. Mati. Diblokir oleh Chaos Divine Beast, sepuluh pria berbaju hitam mengeluarkan senjata mereka dan menyerang Chaos Divine Beast dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba memaksanya mundur. Setelah bergabung dengan kerangka macan putih, Chaos Divine Beast menjadi sangat menakutkan. Serangan sepuluh pria berbaju hitam tidak bisa melukainya sama sekali. Melolong. Dengan raungan yang menembus awan dan bebatuan yang retak, raungan Chaos Divine Beast melumpuhkan sepuluh pria berbaju hitam dan beberapa monster spiritual besar yang terbang. Mereka pingsan dan jatuh dari langit, tak sadarkan diri di tanah. Terima kasih, Master Sekte Sui. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Melihat Chaos Divine Beast melumpuhkan sepuluh pria berbaju hitam dengan satu raungan, Liu Yunhen terkejut dan juga sangat senang. Dia menghela nafas panjang dan berkata dengan penuh terima kasih. Yunhen, apa yang terjadi? Siapa yang mengejarmu? Bagaimana flowing cloud sekmu? Sui Piao Miao menatap murid tertua flowing cloud sek yang terluka parah, Liu Yunhen, dan bertanya. Huh, Master Sekte Sui, di tahun-tahun ini ketika kamu menghilang, wilayah Roh Utara telah diserang oleh api perang. Sekte awan mengalirku tidak hanya dihancurkan oleh para bajingan dari benua barat itu, tetapi lembah pedang juga menderita berat. Sekarang wilayah Roh Utara dikendalikan oleh Sekte Iblis Barat, kita hanya bisa mengungsi dan bersembunyi. Liu Yunhen menghela nafas pelan dan memberitahunya tentang situasi di wilayah Roh Utara. Wilayah Roh Utara dikendalikan oleh Sekte Setan Barat. Ye Chen Feng mengangkat alisnya dan berkata, apakah Mo Feng Yun juga berada di wilayah Roh Utara? Ya, saya mendengar bahwa Mo Feng Yun sedang berkultivasi di situs lama gunung berkabut. Sekarang, kekuatannya menjadi semakin menakutkan, kata Liu Yunhen. Mo Feng Yun ini pasti menemukan peluang besar di situs lama alam abadi berkabut. Kalau tidak, dia tidak akan tinggal di sini begitu lama. Ye Chen Feng sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata, ayo pergi, ayo pergi ke gunung berkabut dan bertemu teman lama kita. Setelah berbicara, Ye Chen Feng melambaikan tangannya dan membunuh sepuluh pria berbaju hitam yang tangannya berlumuran darah seniman bela diri wilayah Roh Utara. Kemudian, dia memimpin semua orang ke gunung berkabut.